Oke, terima kasih tepuk tangannya, tapi ini saya mau nanya dulu, lu ngapain? Kalau mau terjun payung lu naik ke puncak loncat, lu ngapain bawa-bawa payung begini? Ya gue kalau mau bawa lemari kan gede, gak kuat. Iya, gue tau. Cuman kan setiap lu, benda yang dibawa itu harus ada alesannya, lu harus punya argumentasi. Do you know my friend? The day is a rain, sekarang musim hujan. Yes, I know. Supaya kita gak kena tempias, kita harus sedia payung sebelum tempias. Lu awal ngobrol, the day, the day, ujung-ujungnya tempias. Gimana gue kagak ngerti lagi. Iya kan ini musim hujan, Le? Iya, tau. Tapi kan kalau musim hujan, payung itu buatnya di luar. Makanya kan ada istilah, sedia payung sebelum mules. Mujan. Ya, sebelum hujan. Ya kan kadang-kadang kalau hasil dari BC kan kita jadi diare. Iya benar juga sih. Nah ini. Ini kalau di tempat di ruangan begini, jangan pakai payung begini. Harusnya pakai apa? Harusnya kita sudah bisa memayungi diri kita sendiri supaya kita berbuat baik. Dan ini keuntungannya lagi kalau kita bawa payung bas hujan musim hujan begini. Kalau ada cewek lewat, terus tiba-tiba dia kehujanan. Kita payungi dia dengan cinta kasih. Oke, kalau begitu ini nanti kita akan bahas tentang romantis ya. Ada apa payung dengan romantis ini? Betul sekali. Apakah membuat payung ini romantis? Apakah itu kebetulan? Oh, tentu tidak. Oke, kalau begitu kita akan buka... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.